Pemirsa Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka menegaskan Badan Promosi Pariwisata memiliki fungsi strategis meningkatkan citra pariwisata kota Surakarta, mendongkrak kembali arus kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara, termasuk melakukan riset, pengembangan usaha, promosi, dan bisnis. Di tengah pandemi COVID-19, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor paling terdampak sejalan berbagai pembatasan mobilitas orang dan akses transportasi ke Solo. Hal ini disampaikan Wali Kota Gibran Raka Bumingraka saat pengukuhan pengurus Badan Promosi Pariwisata daerah kota Surakarta. Ia juga mengatakan promosi pariwisata dapat memberikan pertimbangan pada pemerintah kota dalam kebijakan pengembangan pariwisata. Di kota Solo ini banyak sekali yang masih bisa kita kembangkan. Kalau budaya kan pasti jadi prioritas ya, tapi tadi saya paparkan masalah sport turisme, wellness turisme ini adalah sektor-sektor baru di dunia pariwisata dan ini harus dikembangkan juga. Soalnya sport, wellness turisme di Solo sendiri sekarang kan venue-venue olahraga sudah banyak sekali. Sementara itu Ketua Badan Promosi Pariwisata daerah kota Solo, Retno Wulandari menilai dunia pariwisata saat ini mengalami tantangan yang tidak mudah di tengah pandemi dan pelemahan ekonomi. Oleh karenanya promosi pariwisata harus dilakukan dengan cermat dan proporsional. Di masa pandemi COVID-19, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terpukul seiring meredupnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Sehingga perlu strategi menggiatkan roda ekonomi terutama sektor pariwisata. Di Asinta, Berita Satu TV, Kota Solo, Jawa Tengah.